Halo para pecinta Battletruque Defense dimanapun kalian berada, gimana nih kabar kalian para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar, udah siap kacut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kewilah tanpa banyak basa-basi lagi kita kacutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkacut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berusaha untuk berhadapan dengan kesengsaraan ilahi. Kali ini Xiaoyan dihadapkan dengan bayangan hitam yang pada saat sebelumnya dihadapi oleh Xiaoyan. Setelah kekalahannya sekali Xiaoyan pada saat ini kembali ke posisi semula. Xiaoyan bertanya kepada Ji apakah pada saat ini Ji akan memberi Xiaoyan kesempatan kedua. Menanggapi hal tersebut Ji berkata bahwa jika itu adalah orang lain ia tidak akan memberikan kesempatan kedua. Xiaoyan adalah orang yang akan mengemban beban yang sangat besar dan dengan hal tersebut. Maka ia pada saat ini akan memberikan kesempatan lagi bagi Xiaoyan untuk mengalahkannya. Terlebih lagi untuk bisa mengalahkan sosok tersebut Xiaoyan membutuhkan lebih dari sekedar kekuatan. Kali ini ia akan memberi Xiaoyan kesempatan sampai Xiaoyan benar-benar bisa mengalahkannya. Xiaoyan pun sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya menatap ke arah sosok bayangan hitam yang berdiri di kejauhan. Xiaoyan pun lanjut bertanya apakah sosok tersebut berasal dari dunia sensi. Ji pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa ia bukan berasal dari dunia sensi. Tetapi sosok tersebut datang dari masa depan. Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Ji. Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar bertanya apa yang dimaksud dengan masa depan. Apakah hal tersebut berarti bahwa apa yang dihadapi oleh Xiaoyan ini merupakan masa depan dari dunia sensi? Ji pun sedikit menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa bisa dipahami dengan cara seperti itu. Xiaoyan hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan lanjut bertanya jika begitu permasalahannya bisakah Ji memberitahu Xiaoyan kelemahannya? Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa banyak metode yang Xiaoyan miliki benar-benar tidak mempantar hadapnya. Oleh karena itu Xiaoyan berharap Ji pada saat ini akan bisa memberikan jawabannya kepada Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Ji pada saat ini segera berkata bahwa sosok tersebut tidak memiliki tubuh ataupun jiwa. Sosoknya seperti lubang hitam di luar angkasa dan jika Xiaoyan ingin membobolnya. Xiaoyan tentu tahu bagaimana cara untuk melakukannya. Xiaoyan pun seketika tercengang saat mendengar penjelasan dari Ji. Menurut apa yang dikatakan oleh Ji bayangan hitam ini sepertinya benar-benar independen. Hal ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak pernah difikirkan oleh Xiaoyan. Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini tidak ingin membuang banyak waktu. Xiaoyan pada akhirnya segera bergegas menuju ke arah sosok bayangan hitam yang masih terdiam. Pertarungan di antara keduanya pada akhirnya kembali dimulai dan masih ada celah yang tidak dapat diperbaiki di antara keduanya. Namun meskipun begitu tujuan Xiaoyan kali ini sangat jelas yakni mendekati sosok dari bayangan hitam. Mengingat kembali ke pertempuran sebelumnya sepertinya baik sengaja ataupun tidak sepertinya bayangan hitam ini benar-benar menjaga jarak. Begitu ia menggunakan pedang hitam miliknya ia benar-benar menyerang dari jarak yang cukup jauh. Berdasarkan pemahaman ini Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk segera bergegas mendekat. Namun tekanan yang dialami oleh Xiaoyan pada saat ini benar-benar semakin kuat seiring Xiaoyan yang mendekat. Hal ini membuat Xiaoyan tampak sulit untuk mendekati bayangan hitam. Terlebih lagi Xiaoyan juga tidak hanya membutuhkan kecepatan tetapi juga perlu menghindari serangan ganas miliknya. Banyak faktor pada saat ini bercampur dan terlihat mustahil untuk bisa mendekati sosok dari bayangan hitam. Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini memulai beberapa hal dan pertama-tama Xiaoyan mengubah seluruh kekuatan di tubuhnya menjadi kekuatan pertahanan. Xiaoyan pun meningkatkan kecepatannya hingga tahap yang sangat ekstrim. Namun dengan usaha seperti ini Xiaoyan pada saat ini benar-benar masih menghadapi tekanan yang sangat kuat. Semakin Xiaoyan mendekat pada saat ini Xiaoyan benar-benar mengalami banyak kesulitan. Xiaoyan juga menggunakan teknik klon bayangan ekstrim dan pada saat ini klon Xiaoyan segera terbentuk. Lebih dari 10 sosok pada saat ini mengambun dan pada saat yang sama mereka berubah menjadi bayangan. Semuanya bergegas menuju ke arah bayangan hitam tetapi bayangan hitam itu sepertinya telah mengetahui tubuh asli Xiaoyan. Sosoknya segera mengangkat pedang miliknya dan langsung menebaskannya menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun menggertakan giginya dan Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa tindakannya ini akan bisa dilihat oleh bayangan hitam. Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini kembali menambah klon miliknya. Tubuh asli Xiaoyan pun menghindari serangan dan pada saat ini semua klon Xiaoyan kembali bergegas. Ratusan teratai api juga pada saat ini terlihat mengembun di tangan Xiaoyan. Xiaoyan pun melemparkannya dengan keras ke arah belakangnya dan ledakan pada saat ini seketika terjadi. Tapi lapisan gelombang kejut pada saat ini segera memberikan daya dorong kepada Xiaoyan dan menambah kecepatan Xiaoyan. Sosok Xiaoyan pada akhirnya segera menjadi semakin dekat dan Xiaoyan pada saat ini meraih lengannya. Di sisi lain bayangan hitam juga pada saat ini tampaknya menyadari maksud dan niat Xiaoyan. Sosoknya pada akhirnya melesat mundur dan meningkatkan kecepatannya bersamaan dengan Xiaoyan yang terus-menerus mengejar. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini berusaha menggenggam sosok bayangan hitam tetapi begitu Xiaoyan menangkapnya. Lengan Xiaoyan pada saat ini menembus dan Xiaoyan benar-benar tidak mendapatkan apapun. Namun pada saat ini Xiaoyan tidak menyerah dan Xiaoyan terus-menerus meningkatkan kekuatannya untuk mengejar bayangan hitam. Xiaoyan pada saat ini berpikir tampaknya Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menerobos tubuh dari bayangan hitam. Sementara itu di sisi lain sosok dari bayangan hitam pada saat ini segera melesatkan cahaya hitam ke arah Xiaoyan. Banyak jarum pada saat ini segera terbentuk dan jarum-jarum ini dengan cepat segera menembus tubuh Xiaoyan. Xiaoyan tidak mempedulikan hal tersebut dan Xiaoyan pada saat ini terus bergerak maju mendekat. Xiaoyan memuntahkan seteguk darah dan pada saat ini vitalitas Xiaoyan semakin melemah. Namun dengan tekat yang kuat Xiaoyan pada saat ini terus-menerus mengejar sosok bayangan hitam. Melihat bayangan hitam yang melarikan diri hal tersebut mengkonfirmasi bahwa tebakan Xiaoyan memang benar. Pada akhirnya setelah usaha sengit di tengah-tengah kesakitannya Xiaoyan benar-benar telah berhadapan dengan sosok bayangan hitam. Sosok Xiaoyan pada akhirnya menembus tubuh dari bayangan hitam dan sosok Xiaoyan juga menghilang. Bersama dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tampaknya telah sampai di dunia lain. Ada sebuah tempat yang pada saat ini tersembunyi di dalam tubuh dari sosok bayangan hitam. Xiaoyan juga tiba-tiba terkejut setelah melihat pemandangan yang pada saat ini berada di hadapannya. Xiaoyan melihat ruang ini tampak kecil dengan berwarna merah darah. Xiaoyan juga dapat melihat pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya yang terhubung satu sama lain. Di ujung dari sambungan banyaknya pembuluh darah ini terdapat sebuah kantung darah. Xiaoyan pun mendekati kantung darah tersebut dan Xiaoyan melihat sepertinya ada sesosok tubuh di dalam kantung darah. Sesosok tubuh ini meringkuk dan terlihat seperti sesosok anak kecil. Namun begitu Xiaoyan memperhatikan sosok tersebut, darah pada saat ini tiba-tiba melonjak di sekeliling Xiaoyan. Tentakel merah tajam yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini juga seketika melesat menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun dengan sigap segera melambaikan pedang berat misteriusnya dan dapat dengan mudah menghancurkan banyak tentakel. Xiaoyan pada saat ini juga menyadari bahwa tentakel-tentakel ini tidak memiliki bahaya apapun terhadap Xiaoyan. Xiaoyan pun kembali menatap ke arah kantung darah dan Xiaoyan juga teringat di dalam benaknya pemandangan yang pernah dilihat oleh Xiaoyan. Pada saat dinirwana sebelumnya Xiaoyan juga melihat sosok yang seperti itu yang meringkuk di dalam kristal transparan. Keduanya tampak sedang dikandung dan Xiaoyan pada saat ini memiliki beberapa spekulasi. Xiaoyan pun tanpa sadar bergumam mungkinkah ini adalah kendari dari dunia luar. Mungkinkah dunia sensi tidak dapat ditembus oleh karena itu mereka menyerang dengan cara seperti ini. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan berpikir bahwa jika ini permasalahannya ada berapa banyak bayangan hitam yang pada saat ini sudah berada di dunia sensi. Bayangan hitam yang dihadapi oleh Xiaoyan sebelumnya benar-benar sangat kuat dan ternyata sosoknya pada saat ini masih dikandung. Jika begitu permasalahannya, bukankah jika sosok tersebut terlahir maka kekuatannya akan menjadi semakin kuat. Dengan banyaknya sosok bayangan hitam yang terlahir tentu saja hal tersebut akan segera menimbulkan kehancuran bagi dunia sensi. Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya setelah menyadari bahwa dampak dari semua ini benar-benar sangat besar. Xiaoyan pada akhirnya kembali menoleh menatap ke arah kantung darah dan pada saat ini bisa merasakan kekuatan dari kantung darah tersebut lemah. Meskipun bayangan hitam kuat, tetapi setelah Xiaoyan memasuki bagian terdalam dari tubuhnya, ternyata itu adalah titik kelemahan dari bayangan hitam. Xiaoyan juga pada saat ini melihat sekeliling dan Xiaoyan bisa merasakan bahwa orijen ki disini benar-benar sangat luar binasa kaya. Tampaknya hal inilah yang pada akhirnya membuat kekuatan dari bayangan hitam benar-benar bisa melonjak. Terlebih lagi sosok ini juga ditemukan di tempat mokatnya seorang makhluk keabadian. Hal itu terlihat wajar karena mereka ternyata benar-benar menyerap sumber energi ini untuk konsumsi mereka. Jika memang ini permasalahannya dan jika Xiaoyan ingin mencari keberadaan dari bayangan hitam lainnya, maka Xiaoyan hanya harus pergi menuju ke tempat di mana sosok makhluk keabadian meninggoy. Xiaoyan pun menghela nafas setelah mendapatkan beberapa informasi dan beberapa spekulasi. Xiaoyan lanjut melambaikan tangannya dan pada saat ini Xiaoyan melesatkan kekuatan spiritual ke arah kantung darah. Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk langsung mencari dengan kekuatan spiritual demi mendapatkan informasi lainnya. Namun begitu lengan Xiaoyan menempel pada saat ini ledakan seketika terjadi. Sesaat kemudian semua yang berada di hadapan Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba berubah menjadi ketiadaan. Xiaoyan juga pada saat ini segera kembali ke tempat Xiaoyan semula dan bayangan hitam di hadapan Xiaoyan juga menghilang. Sosok Ji juga pada saat ini diam-diam muncul di samping Xiaoyan dan berkata sepertinya Xiaoyan sudah menemukan jawabannya. Xiaoyan sedikit terdiam sebelum akhirnya berkata bahwa itu mungkin saja. Ji pun menganggukkan kelapanya dan bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan pada saat ini merasa khawatir. Xiaoyan kembali sedikit merenung dan mata Xiaoyan pada saat ini sedikit terlihat melankolis. Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa Xiaoyan tidak tahu berapa banyak bayangan hitam yang pada saat ini berada di dunia sensi. Dengan begitu maka jika mereka tidak dibersihkan tepat waktu maka hal tersebut akan menimbulkan permasalahan yang sangat serius. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Ji pada saat ini hanya sedikit tersenyum dan tidak lagi memiliki kata-kata untuk disampaikan kepada Xiaoyan. Ji pun lanjut berkata bahwa Xiaoyan bisa melakukan semuanya sesuai dengan apa yang berada di dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini kembali merenung dan mengangguk sedikit mendengar perkataan dari Ji. Hal ini juga merupakan sebuah fakta karena tidak peduli seberapa keras Xiaoyan berusaha. Tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan ingin menyelamatkan situasi di seluruh dunia. Hal ini benar-benar sesuatu yang diluar dugaan Xiaoyan dan Xiaoyan hanya bisa berusaha dengan keras. Xiaoyan pada akhirnya bergumam bagaimanapun kekuatan seseorang benar-benar memiliki batas. Orang kuat yang mengincar dunia sensi juga sudah dekat tetapi kekuatan Xiaoyan saat ini masih terlalu lemah. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa berharap waktu akan masih mengizinkan Xiaoyan untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Menanggapi hal tersebut Ji pada saat ini hanya berkata kepada Xiaoyan agar Xiaoyan mencoba yang terbaik dan pergi. Tantangan Xiaoyan yang sebenarnya pada saat ini benar-benar akan segera datang di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan pun menghela nafas dan menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya memberikan penghormatan kepada Ji dan Sosok Ji pada saat ini mengangguk. Jiwa Xiaoyan juga pada akhirnya segera menghilang dan mata Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba terbuka. Bersama dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mendengar suara perkelahian yang memenuhi telinganya. Xiaoyan pun seketika melihat adanya tiga jantung api yang menyala-nyala dan berjuang untuk menahan Sosok Bayangan Hitam. Pertempuran di antara mereka pada saat ini kembali terjadi. Mereka pada saat ini benar-benar kesulitan menahan serangan yang dilesatkan oleh Bayangan Hitam. Meskipun Bayangan Hitam kuat tetapi pada saat ini Sosoknya juga tidak bisa menekan tiga jantung api terlalu banyak. Bagaimanapun jantung api adalah kreasi dari bumi dan langit dan benar-benar memiliki kekuatan yang sangat kuat. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera mulai berbicara kepada tiga jantung api. Xiaoyan berkata bahwa ia pada saat ini tidak memiliki niat untuk membuang waktu dengan Bayangan Hitam lagi. Setelah selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini melambaikan tangannya dan tiga jantung api seketika ditarik masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini lanjut berkata agar mereka bertiga jangan khawatir karena cukup sekali kegagalan yang sebelumnya dialami oleh Xiaoyan. Sudah waktunya bagi Xiaoyan pada saat ini menghancurkan sosok Bayangan Hitam yang membandel. Begitu perkataan Xiaoyan terdengar tiga jantung api pada akhirnya seketika menggabungkan kekuatannya di dalam tubuh Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan telah mengetahui kelemahan dari Bayangan Hitam. Oleh karena itu langkah selanjutnya adalah mendekati Bayangan Hitam terlepas dari semua resikonya. Xiaoyan harus memasuki kantong darah seperti apa yang pada saat sebelumnya Xiaoyan hadapi di dalam kesengsaraan ilahi. Namun hal ini tentu saja berbeda dengan malapetaka ilahi yang pada saat sebelumnya Xiaoyan hadapi. Tidak ada kesempatan kedua di sini dan begitu Xiaoyan gagal. Pilihan terakhir Xiaoyan hanyalah kembali memasuki Nirwana. Meskipun dengan memasuki Nirwana dan memperoleh kembali kebangkitan akan meningkatkan kekuatan Xiaoyan. Namun kali berikutnya Xiaoyan menghadapi Nirwana akan ada sesuatu yang lebih sulit yang akan dihadapi oleh Xiaoyan. Terlebih lagi waktu yang dibutuhkan juga cukup lama dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak boleh dikalahkan. Pada akhirnya dengan penuh tekad Xiaoyan pada saat ini segera melesat menuju ke arah Bayangan Hitam. Xiaoyan juga pada saat ini meminta api iblis untuk mengintegrasikan kekuatannya. Pada saat ini kekuatan Xiaoyan telah mencapai tahap awal dari dogat bintang 5. Lautan bintang origin ki di tubuh Xiaoyan juga pada saat ini telah melonjak menjadi 1,1 juta. Dengan lautan bintang unik milik Xiaoyan maka pada saat ini dapat dikatakan Xiaoyan memiliki total 2,2 juta. Sementara itu di sisi lain api iblis pada saat ini tidak membuang banyak waktu dan segera mengalirkan kekuatan ke tubuh Xiaoyan. Aura dari Xiaoyan pada akhirnya kembali melonjak dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa tarikan nafas pada saat ini kekuatan Xiaoyan benar-benar telah sampai di tahap awal dogat bintang 7. Merasakan peningkatan kekuatan ini Xiaoyan pada saat ini masih bingung dari manakah peningkatan kekuatan api iblis. Namun setelah berkali-kali bergabung dan bekerja sama Xiaoyan pada akhirnya segera menyadari sesuatu. Xiaoyan menyadari dan bisa merasakan bahwa peningkatan kekuatan ini merupakan cadangan dari api iblis itu sendiri. Dengan kata lain api iblis ini lebih seperti perangkat penyimpanan sumber energi. Kekuatan yang ia simpan juga dapat langsung diubah menjadi sumber kekuatan dari pemiliknya. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini kembali melesat menuju ke arah bayangan hitam. Pada saat ini lautan bintang di dalam tubuh Xiaoyan telah mencapai total 24 juta. Ditambahkan dengan kekuatan asli Xiaoyan yang berjumlah 2,2 juta maka Xiaoyan memiliki total 2,6 juta. Fondasi semacam ini benar-benar telah memungkinkan Xiaoyan mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kepercayaan diri Xiaoyan juga pada saat ini sedikit bertambah tetapi Xiaoyan masih memiliki tatapan yang serius ketika menatap ke arah bayangan hitam. Xiaoyan menyadari bahwa meskipun orijin ki-nya kuat tetapi Xiaoyan masih rentan di hadapan bayangan hitam. Terlebih lagi bayangan hitam juga masih berada di sini dan Xiaoyan khawatir bayangan hitam juga menyerap orijin ki yang berada di sekitar. Jika begitu permasalahannya maka kekuatan dari bayangan hitam ini juga akan meningkat. Sementara itu di sisi lain pada saat ini di antara 100 ribu orang banyak di antara mereka yang pada saat ini memutuskan mundur. Mereka secara alami bisa merasakan aura yang dipenuhi dengan keganasan. Begitu menoleh mereka juga menyadari adanya pertempuran dan mereka memutuskan untuk mundur. Ada juga sosok Changshui bersama dengan empat orang lainnya. Begitu mereka melihat sosok Xiaoyan yang muncul kembali kegembiraan pada saat ini melonjak di mata masing-masing. Mereka telah menganggap Xiaoyan sebagai penyelamat kehidupan dari mereka. Kulin dan yang lainnya juga pada saat ini terengangak tetapi mereka juga dipenuhi dengan kebahagiaan. Selama periode waktu ini mereka juga terus menerus mencari keberadaan dari aura Xiaoyan. Namun pada akhirnya mereka benar-benar tidak bisa menemukan Xiaoyan dan mereka benar-benar terjatuh ke dalam kondisi pesimistis. Namun pada akhirnya mereka sangat senang melihat kemunculan Xiaoyan dan yang lebih mengejutkan bagi mereka. Melihat lautan orijin ki yang sangat agung di belakang Xiaoyan benar-benar membuat mereka hanya bisa terengangak. Changshui pun bergumam bahwa lautan bintang di orijin ki dari Xiaoyan ini benar-benar sangat agung. Ia khawatir jumlahnya telah melebihi 20 juta. Mungkinkah kekuatan sebenarnya dari Xiaoyan ini adalah merupakan dogat bintang tujuh. Sementara itu di pusat pertempuran pada saat ini Xiaoyan sudah mulai berhadapan dengan bayangan hitam. Orijin ki yang kuat juga pada saat ini menyapu dari belakang Xiaoyan. Sementara itu bayangan hitam pada saat ini juga mengangkat tangan kanannya dan energi hitam segera menyelimuti Xiaoyan. Banyak energi hitam yang pada saat ini melesat dengan ganas ke arah Xiaoyan. Namun menghadapi serangan tersebut Xiaoyan pada saat ini tidak menghindar. Xiaoyan menghadapi energi hitam dengan mata dipenuhi dengan tekad. Energi hitam ini pada akhirnya segera membombardir tubuh Xiaoyan dan langsung menembus ke dalam daging Xiaoyan. Lubang berdarah pada saat ini muncul di tubuh Xiaoyan dan saat yang bersamaan seteguk darah pada saat ini terciprat. Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mengertakan giginya dan terus-menerus bergegas menuju ke arah bayangan hitam. Tekanan yang kuat juga pada saat ini kembali menyapu Xiaoyan menyebabkan tubuh Xiaoyan gemetar. Namun dengan penuh tekad Xiaoyan pada saat ini masih terus-menerus melonjakkan orijin giginya dan bergegas menuju ke arah bayangan hitam. Seketika bayangan hitam itu pun sepertinya telah menyadari niat dari Xiaoyan. Sosoknya segera bergerak dan menjauh dari Xiaoyan sementara Xiaoyan segera melakukan apa yang seperti di dalam bayangan Xiaoyan sebelumnya. Xiaoyan pada saat ini meledakan teratai api sebagai pusat dorongan dan Xiaoyan kembali berhasil mendekati sosok bayangan hitam. Namun tidak peduli seberapa cepat Xiaoyan melesat pada saat ini tampak sulit bagi Xiaoyan untuk bisa mencapai sosok bayangan hitam. Mata Xiaoyan pun tiba-tiba menjadi gelap tetapi pada saat yang bersamaan sebuah kekuatan tiba-tiba menyelimuti bayangan hitam dan bayangan hitam itu seketika berhenti. Sebuah suara juga pada saat ini terdengar di telinga Xiaoyan ketika berkata bahwa ini adalah kekuatan terakhirnya dan ia berharap Junior akan bisa mempertahankannya. Begitu suara ini sampai di telinga Xiaoyan, Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut. Tetapi Xiaoyan menekan perasaan ini dan Xiaoyan tidak terlalu mempedulikan asal sumber suara tersebut. Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki banyak waktu dan kesempatan hanya akan datang satu kali. Melihat peluang ini Xiaoyan pada akhirnya segera melesat dengan cepat menuju ke arah bayangan hitam. Pada akhirnya dalam sekejap mata Xiaoyan benar-benar sudah sampai di hadapan sosok bayangan hitam. Bayangan hitam juga pada saat ini merasakan ancaman yang kuat. Sosoknya segera mengangkat tangannya dan menampar ke arah Xiaoyan dengan keras. Energi hitam yang sangat tajam pada saat ini seketika memotong tubuh Xiaoyan. Xiaoyan yang pada saat ini melesat juga seketika benar-benar terbelah menjadi dua. Satu bagian tubuh Xiaoyan pada saat ini menembus tubuh dari bayangan hitam. Xiaoyan pada saat ini juga seketika melambaikan tangannya dan menarik sisa tubuhnya yang lain masuk ke dalam tubuh bayangan hitam. Pada akhirnya Xiaoyan berhasil masuk dan pada saat ini dengan pemulihan dari seorang dogat. Tubuh Xiaoyan yang terputus dapat tumbuh kembali dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiaoyan juga pada saat ini menghelak nafas karena pada akhirnya Xiaoyan benar-benar berhasil masuk ke titik terlemah dari sosok bayangan hitam. Begitu Xiaoyan memasuki area tersebut, pada saat ini banyak tentakel kembali menyerang menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan kembali melambaikan pedang berat misteriusnya dan dapat dengan mudah menghancurkan banyak tentakel. Apa yang terjadi pada saat sebelumnya di kesengsaraan dewa benar-benar kembali terjadi pada saat ini dan dialami oleh Xiaoyan. Xiaoyan juga pada akhirnya perlahan mendekati kantong darah dan pada saat yang sama Xiaoyan juga mulai berbicara. Xiaoyan bertanya dari manakah asal sosok tersebut dan mengapa ia memilih untuk menyerang dunia sensi. Xiaoyan sesungguhnya tidak yakin apakah bayangan hitam ini akan bisa menjawab. Namun setelah sekian lama sosoknya pada saat ini tidak mengeluarkan suara sama sekali. Xiaoyan pun sedikit mengerutkan kening dan Xiaoyan juga tidak tahu apakah bayangan hitam ini terdiam atau sengaja diam. Namun feeling Xiaoyan mengatakan sepertinya bayangan hitam ini benar-benar tidak berani memberitahu Xiaoyan. Xiaoyan pun mendekati kantong berdarah dan karena ia pada saat ini tidak ingin memberitahu Xiaoyan. Xiaoyan memutuskan untuk langsung menggunakan teknik pencarian jiwa. Bayangan hitam yang sebelumnya diadapi oleh Xiaoyan memang tidak memiliki tubuh serta jiwa. Tetapi sosok yang berada di kantong darah ini berbeda karena Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan adanya aura kehidupan. Ada juga vitalitas dan gejolak jiwa di dalam tubuh yang pada saat ini berada di dalam kantong darah. Xiaoyan pun perlahan mendekati kantong berdarah tetapi pada saat yang bersamaan pada saat ini tiba-tiba mulut besar berdarah muncul di bawah kaki Xiaoyan. Sosoknya dipenuhi dengan gigi tajam dan pada akhirnya menelan Xiaoyan dalam satu gigitan. Namun saat berikutnya sosok Xiaoyan pada saat ini kembali muncul. Lebih dari belasan sosok Xiaoyan pada saat ini seketika muncul di sekeliling. Rupanya yang baru saja ditelan oleh makhluk tersebut hanyalah salah satu klon bayangan dari Xiaoyan. Xiaoyan telah memikirkan mengenai hal ini dan Xiaoyan menyadari bahwa bayangan hitam ini tentu saja memiliki rencana cadangan. Oleh karena itu Xiaoyan benar-benar harus selalu waspada. Xiaoyan tidak tahu metode lain apakah yang pada saat ini dimiliki oleh sosok dari bayangan hitam. Pada akhirnya lebih dari belasan sosok Xiaoyan pada saat ini semuanya bergegas menuju ke arah kantung darah. Begitu mereka mendekati kantung darah mulut berdarah pada akhirnya kembali muncul di bawah kaki mereka. Namun pada akhirnya Xiaoyan pun berhasil melewati mereka semua dan benar-benar sampai di hadapan dari kantung darah. Kekuatan spiritual Xiaoyan juga pada saat ini segera bergerak menuju ke arah kantung darah untuk menyelimutinya. Namun begitu kekuatan spiritual Xiaoyan menyentuh kantung darah tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Rasa sakit yang menyengat seketika datang dari dalam jiwanya dan semua kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini benar-benar dipantulkan kembali. Mata Xiaoyan pun sedikit menyipit dan Xiaoyan terdiam beberapa saat. Xiaoyan lanjut bergumam bahwa sebenarnya sosok ini memiliki perlindungan jiwa. Xiaoyan pada akhirnya merasa sangat kesal dan Xiaoyan pada saat ini menggenggam pedang berat misterius yang seketika bergetar. Sumber orijin ki mulai mengalir dengan deras di pedang Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya bergumam dalam hal ini sepertinya petunjuk benar-benar tidak lagi penting bagi Xiaoyan. Xiaoyan hanya harus menghancurkannya dan ia benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Xiaoyan pada akhirnya tanpa basa-basi segera melesatkan teknik pedang berat pelahap guntur api. Xiaoyan memaksimalkan tingkat penggunaan dari teknik hingga ke tingkat tertinggi. Meskipun Xiaoyan tidak tahu apakah serangan ini bisa menghancurkan kantung berdarah atau tidak. Tetapi Xiaoyan pada saat ini harus mencobanya karena ini merupakan titik kelemahan dari bayangan hitam. Sementara itu di sisi lain sosok dari kantung berdarah tampaknya merasakan ancaman dari Xiaoyan. Banyak tentakel pada saat ini kembali melesat ke arah Xiaoyan. Namun hal tersebut dapat dengan mudah dihalau oleh Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini langsung melesatkan kekuatan dahsyatnya ke arah kantung darah. Ledakan dahsyat pun bergemak dan lautan api dengan ganas menyapu kantung darah kecil ini. Darah yang berada di sekitar pada saat ini benar-benar langsung terbakar dan menjadi uap. Ketika api menghilang Xiaoyan pada saat ini tidak lagi melihat adanya darah di seluruh kantung berdarah. Yang tersisa di hadapan Xiaoyan pada saat ini hanyalah sebuah kantung darah di hadapannya. Namun pada saat Xiaoyan memperhatikan kantung darah ini mata Xiaoyan pada saat ini seketika menyipit. Xiaoyan melihat bahwa kantung darah pada saat ini masih utuh. Penghalang berwarna darah transparan pada saat ini muncul di kantung darah membuat Xiaoyan benar-benar tercengang. Xiaoyan pada akhirnya mengertakan giginya dan pada saat ini bergumam apakah ini adalah perlindungan terakhir dari kantung darah tersebut. Xiaoyan lanjut menghela nafas dan Xiaoyan pada saat ini berpikir tampaknya dengan peningkatan kekuatan dari Xiaoyan. Xiaoyan harus pergi kembali ke pagoda pemurnian untuk mendapatkan keterampilan baru. Dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan pada saat ini tampaknya teknik yang digunakan kepada pedang berat misterius benar-benar tidak lagi mumpuni. Xiaoyan pun segera menghela nafas dan setelah merencanakan hal ini Xiaoyan kembali menoleh menuju ke arah kantung darah.